Ini mobil total-total habis 500an Terima kasih telah menonton Selamat datang di Ben Hoki Ben Hoki Ben Spencer Hoki Channel, ketik Ben Spencer udah keluar langsung Ben Spencer, ketik Ben Spencer Underscore Channel Enggak lah Ben Spencer Channel doang Ren, kita berasa di Jepang gak lanjut tulisan begitu? Keren gak? Keren ya, pager rumah kita ya Ini akhirnya dia pake Mantap Kok lu special edition Oh special edition Mobilnya juga hari ini Yang mode-mode special Semua ya, mantep Mantep Pol Sambut hari ini Udah dong, udah liburan Lagi liburan, sekarang kan masih masuk liburan Udah pada masuk kali Udah pada masuk kantor Udah pada masuk ya Udah berarti back to normal ya Ya, semoga semuanya balik ke aktivitas masing-masing ya Jadi, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar Bentar lagi mau PSBB kan mau di itu ya U normal katanya Mal udah bukan nih bentar lagi Udah bisa Udah bisa? Udah bisa? Yuk saya belanja Ini Enggak lah Enggak lah Kita cuma ajak Makan yuk Ini Kalau makan maka ya Makanya juga ajak makan Iya itu tau Kalau belanja, sorry ya Oke end lah Udah langsung singkat aja lah mau komen Jadi hari ini kita bakal Sebah satu mobil yang cukup legendaris ya Kita langsung liat aja mobilnya Yoi Joss Buntung lagi Salah satu mobil Buntung lagi Tapi Buntung lagi Buntung lagi Yang kali ini yang kita bahas lumayan head on ya Si Buntung ini lumayan head on Ini Kemarin kita udah bahas Eka Buntung Kali ini Bahas Adiknya Ya Ini Tific Estilo Estilo Tahun 95 Codenya sih Ini sih udah EG6 semua Jadi Kita sebut aja EG6 Kita sebutnya apa End? Esmilo EG6 itu sebenernya Kode Estilo di Jepang Cuman ini berhubung ini udah banyak yang diganti Jadi Yaudah Kita sebutnya EG6 Kita jelaskin langsung Den Dari depan dulu dah Dari depan Easy Nah Ini mobil Sebenernya Jatuhnya Jatuhnya mirip-mirip sama Mark X kemarin ya Iya Mesin udah kena Mesin udah kena juga Si kaki-kaki juga udah kena Interior juga udah kena Pernik-pernik juga udah kena semua ini Ini mobil total-total habis Berapa ratusan? 500an Lebih gila lagi dari Banding Mark X Ngomong kasar Bener Soalnya kenapa? Perintilannya mobil ini cukup mahal Dan Cukup susah dicari Jadi Mobil ini ya Begitulah Emang ini swap engine? Swap engine Dari mobil apa ke apa? Estilo itu kan D-series ya Aging standarnya itu kan D-series Kalau ini kan udah B18C Oh Mesinnya ini sama yang si Eka Buntung kemarin sama Cuman Ini udah di upgrade pack lagi Intake nya semuanya udah diganti Kita lihat dari depannya Nah ini bumper Ini bumper baru Lampu baru Lampu sen baru Semuanya nose barangnya Nose itu new old stock ya Jadi Buat yang kalian biar tau New old stock Jadi barang lama Stock lama Tapi barangnya kondisinya masih baru Jadi Ya Kalian bisa lihatlah kondisinya masih baru Ini baru Ini di dalam bumper Dia ada Di Estilo yang Jepang itu Dia ada Kayak apron besi gitu Ini udah dipasangin Jadi kalau misalnya Lo ketok begini Padet Padet Nggak Nggak kosong Biasanya itu kosong Kalau diketok Nah Kita lihat mas ini ya Ini mesin karbon Ini Aftermarket Ini Ada Ice Ini aftermarket B18C Tuh kelihatan B18C Intaknya udah pakai skang 2 Si air filter juga Ini pakai K&N Filter Mini Terus Engine mounting H-sport Ini Header nya Turbo S Turbo S itu Kalau Buat kalian yang kurang tau mungkin Ini satu pabrik sama spoon Jadi Yang luarin Spoon-spoon juga Tapi merknya Turbo S Radiatornya Koyorat Sama perintilan-perintilan lah, camnya udah type R ini Terus coilover, gate sport Gue udah pake fuel press, fuel rail Sama selang-selang lah biasa Ini ada tongkat sapu, tongkat sapu ini gunanya buat tahan kap mesin Soalnya kap mesinnya, ini tongkat sapunya mahalis pun Jon Tongkat kerasakti nih? JDM Kerasakti punya Nah ini gunanya begini Ini gunanya begini Kenapa begini? Dan harus di tengah Soalnya ini karbon Kalo misalnya dipakein shock breaker atau yang ditahan pake besi itu Dia pasti yang nahan cuma setengah doang kalo pake yang besi itu Dia bisa miring-miring gitu kontur karbonnya Nanti kalo misalnya lu pake yang shock itu Itu ada Takutnya sih karbonnya pecah Kan itu harus dibolongin soalnya Makanya lebih aman begini nih Jadi tongkat sapu ini selalu dibawa kemana-mana Tuh ada tandanya vanah Urus Oke Keren kan? Nah Kita ke dalam mobil ini sih Gue bilang gila banget ya Maksudnya Lo bikin satu mobil itu bener-bener perfect gitu Kayak makai semarin itu gue bilang perfect Ya ini gue bilang perfect juga Hampir 60-70% itu pake bareng baru semua Bener-bener diperhatikan semuanya Mesinnya kaki-kaki Pengereman Dia sampe disini ada strutbarnya Kalo misalnya lu buka Jadi ini ketutupan fender ya Jadi gak keliatan Sebenernya kalo lu buka ini ada strutbarnya Disini ada strutbar Iya dong kanan kiri Di bawah juga Lower bar nya udah pasang semua Jadi ini mobil Gue udah cobain juga Cobain juga gak terlalu jauh ya Gak ada goyangnya sih Pokoknya intinya gitu lah Terijit mobilnya Nah Ini Ininya baru semua ya Berhubung ini mobil Waktu bangun itu kan Mobil ini kan disirem Ini disirem Jadi Dibuka semua Ininya baru semua Ya Ini baru nih Ini baru Karet Baru semua Jok dibeliin baru sama dia Jok ini Walaupun Jok ini replika Tapi Lu liat Ini orang Sampai bungkusin pake Plastik Dibilang ke gue Jangan dibuka Dia gak suka kotor Jadi Dia Kasih plastik begini Kenapa dikasih jok replika Karena Kalau misalnya Mobil ini dijual Dengan Jadi Di mobil ini Yang Barangnya replika itu Cuman Velg Sama Jok Dua doang Sisanya barangnya asli semua Tadinya pake jok asli Pake velg asli Kenapa dicabut Kalau gak harganya Lebih gila lagi nih mobil Pastinya ya Gak masuk di hitungan Jadi Mau gak mau Ada harus ada yang dikorbanin Ada yang dituker Dituker Bentuknya Sama Mirip jok SR3 Cuman Ini replika aja Sama Velgnya Replika Gitu axis microscogen Terjemahan Ta Ta selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang ini yang paling langka ini USDM mantep John selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Ini baru mudflap namanya, mudflap Moodflap Do you know mudflap, madafaka? Pengen gua pukul nih bawaannya, sebocil Nah, itu kalo liat di bawah sini Ini udah pake aluminium semua Terus ada bar semua Ini lower arm namanya Terus ini aftermarket semua sih Jadi ya begitu juga Keren banget nih Ini mobil Gua lumayan salut ya sama orang yang bisa bikin mobil kayak begini Salutnya Berani banget keluarin biayanya Biaya duit, biaya waktu Gila sih Pengorbanan dia nyari barangnya Ya kita kan gatau dia nyari barangnya Sampai susah apa, kita kan gatau kan Makanya kalian harus Menghargai Kalo misalnya ada mobil Modif yang proper itu tolong dihargai Pengorbanannya Mereka tidak mengorbankan Uang doang Waktu juga belum Susahnya nyari barang Jangan dikira Mereka bangun mobil itu segampang main game Gitu Jadi ada banyak pengorbanannya lah Belum dimarahin bininya Belum lu nabungnya beli satu-satu Ya kan berapa duit Ini udah sampe gopet tau kan Gila Nah ini karbon ya Karbon Ini yang udah gua bilang tadi baru semua Ini list karet kaca mati Baru Pokoknya semua yang di mobil ini Yang berhubungan dengan karet karet Semuanya baru Baru Tau ga lu baru 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 Balu Baju Balu Nah Kita ke bagasi John Siaran John Ini John Mobil sekarang udah Ga banyak ya Mobilnya Maksudnya Yang bukanya kayak begini itu ga banyak Betul ga ada hampir Udah ga ada Udah ga ada Sekarang udah ga ada Terus bisa Begini Tuh Terus ini yang dia punya Yang EG6 punya ya Bagian itu ya Plat nomor ya Lebih sempit Lebih sempit Kalau cowok suka yang sempit-sempit Yoi Kan Kan Udah pengen tuh Udah kepengen tuh sempit-sempitan tuh Nah Berhubung ini mobilnya mesinnya di wiretuck Wiretuck itu Kabelnya diumpet-umpetin Jangan kayak dia tuh suka ngumpet Nah ini Jadi Akinya dipindahin ke belakang Jadi lebih rapih Kurang mesinnya Jadi ga terlalu banyak keliatan kabel-kabel lagi Otomatis dipindahin ke belakang nih Akinya Dia bikin dodokannya juga Proper banget nih Maksudnya Rapi gitu Ini ada ini juga Strootbarnya satu mobil full ultra racing Strootbarnya? Ultra racing Merknya tuh ultra racing Lo bantuin gue ngomong dong Jadi totalnya Yang banyak air gitu Gue tuh susah ngomongnya Ya itu Itu segajah Biar dia ngomong terus Bukan banyak air Ultra racing Balu Dikat lagi Bro Itu si Strootbar ada berapa lo jumlah semua? Ini ada satu Dua Tengah Satu Dua Tiga 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 Ada Kayak besi gitu lah dia dalamnya Kayak apron gitu Sama dong ya depan-depannya Jadi depan belakang juga ada Itu cuma ada di Option nya di Estilo Jepang Di IG6 Jadi ini udah terpasang semuanya Nah Ini yang gue bilang Ini audionya Audionya merk Gramont Ini full flux ya Full flux nih ya? Sampai kabel-kabelnya flux Oh oke Nih Gue kasih lihat ya Oke Jadi jangan kalian kira Oh mobil JDM Mobil kenceng Gak perlu lah audio Wih jangan salah Mobil JDM harus Fungsi semua ini Hiburan lu di luar dalem harus cakep semua bro Nih Ini sampe kabel-kabel flux sih Itu udah keliatan itu Iya kan? Nah Speakernya flux Head unitnya Alpin Mantep bos Sangi anjiku Sama siapa? Sama siapa? Sama siapa? Inisial lu siapa cewek? Gak ada loh Inisialnya siapa? Gak ada Kadang-kadang begitu loh Baru-baru Baru-baru Aduh gue sampe capek Sebutin baru Nyebutin R nya sampe capek Pokoknya mobil ini Estilo Yang paling rapih Yang pernah gue liat Betul Paling mantep Ini orang modif juga Jangan halangin cahaya dong Gak keliatan Badan lu segede tembok cina Nah Salah Segede satu benua Lu Puas Nah Ini gimana nih Bon Apa namanya Impresi lu terhadap mobil ini Gue jujur ya Ngeliat mobil ini Kan Estilo dari jaman kita kecil ya Tapi kan gak ada yang serapi ini Gue bilang Modifannya Mesin juga Tadi gue liat suaranya juga Udah bener Ini sih gila lu Mencet-mencet lu Anjir lu kalo beli modif begini Gue petyau mobil berapa ya Gila anjir Sebenernya kalo dipikir juga Iya Udah gak terlalu masuk di akal ya Gak masuk lah Gila gue nyampe bingung Lu modif 500++ Terus Liat bentukannya Estilo Cuman balik lagi Iya Lu modif itu Modif bermutu Atau modif asal-asal Iya Yang kayak Mark Egg kemaren ya Persis lah Kurang lebih begitu ya Dimana lu Dimana lu udah jadi Mobil Dengan lu modif pol polan Itu bakal ada auranya sendiri Betul Ada auranya Maksudnya Keliatan lah Keliatan Kayak gue awam untuk mobil-mobil begini Tapi gue ngeliat mobil begini tuh kayaknya Kayaknya kayak Mark Egg kemaren Ada auranya yang tersendiri Kayak gitu Ada beda deh Pasti Daripada lu yang modif yang Yang Tanggung-nanggung Ya gitu lah Dan yang gue bingung nih bro Cetnya bro Cetnya Cetnya tuh kayak tebel Kayak Itu gimana sih lu ceritain bro Ini soalnya dia pake Pernisnya Pernis HS ya Sebutannya ya Kalo Pernis yang paling bagus tuh Sebutannya HS Nah dia ada beberapa layer ini Ini yang Wet Look dia Pernisnya yang Wet Look Jadi ini mobil Kondisi lagi gak terlalu bersih ya Tapi keliatannya Masih kinclong Kayak basah gitu kan Kayak habis di wax Kinclong Terus dia pake coatingnya Kamui juga Kamui Lumayan nih kalo gak salah 7 jutaan di coatingnya 7 jutaan ya 7 jutaan ya 7 jutaan Kamui Kamu tau lu Iya dong Baru dikasih lu tadi Ya udah gini Mobil ini Jadi Memang dijual Oh Ini ada Ada yang gue lupa kasih tau Apa Ini ada yang Jarang di Jarang orang patiin Tapi Sampai dipasang sama di Ini Oh ini Kayak Karet Karet yang defender Karet Apa ya ini namanya Karet spakbor kali ya Spakbor Karet spakbor ya Bisa dibilang kayak gitu loh Spak Ini optionnya option di EG6 Sampai dipasang-pasangin namanya Di sini Tadi karet apa Fakboy Fakboy Fakbor Karet fakboy Gue bukan fakboy anjir Guys kita bakal liat Lu boleh komen abis ini Di bawah Fakboy mana Dia atau gue Fakboy Pasti dia Kita liat Kita liat komennya Liat Fakboy Siapa Kalo muka kayak lu Kayaknya suka dibohongin Nama cewek Engga bukan Kita penyayang Kalo gak lu Nurut gitu ya Ken kita ibarat kayak Penurut ya Bisa dibilang Bucin Bucin Kalo kata-katanya Bucin jelek sebenernya Sebenernya bisa dibilang Semigadun Sega Engga lah En Apalagi En Ya udah Jadi intinya mobil ini In very good condition Jadi Proper juga Semuanya Engga ditempelin Acessories yang aneh-aneh Sesuai katalog Sesuai katalog Banget Katalognya banyak banget tadi Katalog Jepang Ya Bukan katalog Indonesia Jadi Kalo di luar itu Udah full EG Mobil ini Itu jangan tutupin dong Mobilnya gak keliatan Lu kira macul sapi Diginiin Nih Lu liat nih speknya nih Dari En nih Set Dah Banyak bener Itu spek Apa kredit title Iya makanya gue bingung Jadi gitu Mobil ini luarnya udah full EG EG itu Estilo yang di Jepang ya Gua ingetin sekali lagi Terus Interiornya dia gak Gak kasih jog EG yang flat deck gitu Karena Dia gak suka Biasanya Interior EG itu ada yang flat deck Yang kursi belakangnya ditidurin Itu bisa jadi lurus gitu Namanya flat deck Terus Jog Estilo Yang sear itu Biasanya ada yang Begitulah Apa namanya Headrest pisang Nah Dia gak pake itu Soalnya dia gak suka Jadi dia Pakainya Semi bucket Sama Perintilan-perintilan aja Pakai spoon Spoon Sampai belakangnya Ditempelkan stiker spoon Jadi mobil ini sebenernya dijual Cuman Kalau misalnya harganya cocok Kita bakal jual Oke Kasih bocoran aja lah Bocoran Kasih biar Biasakan orang pada komen Harganya dong bang sebut Lalu dihujat nitrogen Nagi hater Kasih aja Tapi ini kan bukan mobil pasaran Iya gak apa-apa Kasih aja Ya kalian bisa hitung-hitung sendiri Estilo itu harganya berapa sekarang Kalau yang mean condition Kita ngomong Estilo standar aja ya Mean condition itu Udah 200 200an Sampai 250 Ini udah plus mod Jadi Kalian bisa hitung sendiri lah Berapa Jangan Kayak gak punya otak gitu lah Ya udah pokoknya Angka 4 dah Udah gitu ya Nego Ya udah Kayak mau tawuran Bawa begituan mulu Jadi Udah cukup kali ya Udah cukup Apa lagi mau disebut Udah gak ada lah Kita udah bahas ini Udah Jadi Ini juga udah gelap Kita udah pake bantuan lampu semua Yoi Kalau misalnya Gelap gak? Kalau gelap Enggak Kalau rada-rada gelap gitu Maafin ya Kayak hidup Kayak hidup lu gelap terus Belajar dimana lu Sekolah dimana lu Belumah lu Makanin duit haram Betul Guys kita gak pernah makan duit haram Kita cari halal aja Makanya rezeki kita dateng terus Eurohouse jualannya mantap Oke Oke Jual diri Anjir Cicibat Gue gak kebayang anjir Anjir Ini pucat gue emang bangke Ini emang Ayo dah Ennah Udah udah malam Jangan lupa di subscribe Di like Di comment dan di share Terus Sama di Kpop Kpopin Instagram kita semuanya Eurohouse Gareth House Ada Melvin Iwono Ada Gareth House Ada Eurohouse Ada Gareth House Ada Henry Lo Ada Dimas Udah 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 Jadi gitu aja Kita berdua pamit dulu Gue Henry Ini si Melvin dah udah Anjing Bangke 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 ya Emang ini Kerewatan Kampret dah Bocil Bocil sama gue Ijin pamit Bye Thank you for watching Bye bye Take care Bye 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 bye